Welcome back to my channel guys Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan berita tentang Bagus Kavi Yang namanya kembali tidak masuk dalam daftar susunan pemain Saat Young Utrecht menghadapi FC Dordrecht Jumat 20 Agustus 2021 waktu setempat Dilaga melawan FC Dordrecht Young Utrecht mesti bersusah payah untuk meraih hasil imbang 2-2 Nah sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air maupun luar negeri Bertindak sebagai tim tamu Young Utrecht sempat tertinggal dua kali hingga pada akhirnya dapat menyamakan kedudukan Dua gol FC Dordrecht diciptakan Stijen Major menit ke-24 dan Seidina NDA menit ke-33 Sementara gol balasan dari Young Utrecht diborong Nick Venema di menit ke-28 dan 50 Young Utrecht juga mesti bermain dengan 10 pemain jelang pertandingan berakhir setelah Joshua Mukeh diganjar kartu kuning ke-2 Laga antara FC Dordrecht versus Young Utrecht itu berlangsung di Stadion Riewald Hockwerkers Atas hasil imbang ini Young Utrecht untuk sementara berada di beringkat ke-14 klasemen divisi ke-2 Liga Belanda atau RST divisi Dari total tiga pertandingan klub yang diasuh dari JK Lisek itu hanya mengoleksi 2 poin Untuk di laga selanjutnya Young Utrecht dijadwalkan berjumpa Telstar pada Sabtu 28 Agustus 2021 Ya guys menarik dinantikan akankah Bagus Kavi mendapatkan kepercayaan tampil dalam laga tersebut atau tidak Mengingat di dua pertandingan sebelumnya Bagus Kavi juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain Yang pada saat itu Young Utrecht menelan kekalahan dari MVV Maastricht dengan skor 0-1 Serta meraih hasil imbang 1-1 kontra Almerie City Terima kasih telah menonton!